Dalam video ini ada dana kaget, syaratnya klik subscribe, tembus seratus like, dan tumpukan akun dana kalian. Pengumuman pemenang di video berikutnya, semoga beruntung. Halo teman-teman, selamat sore berjumpa kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman, dan dimudahkan rezeki ya teman-teman. Teman-teman, di kesempatan sore ini saya ingin menyaringkan tentang aplikasi yang digedang-gedang mirip sekali dengan EAMN, dimana EAMN tersebut sekarang sudah tidak membayar lagi teman-teman, dan disini adalah pengantinya adalah Reset, teman-teman ya, Reset.net. Nah di aplikasi ini saya sempat melihat tadi dari teman bisa melakukan penarikan tanpa deposit teman-teman ya. Nah disini kita mencoba untuk melakukan reinvest tanpa melakukan deposit sama sekali teman-teman. Hanya saja dengan menggunakan bonus-bonus gigahertz atau kecepatan yang bisa kita dapatkan dari secara gratis teman-teman. Nah caranya mendapatkan bonus kecepatan tersebut adalah yang pertama teman-teman yang ingin untuk mendapatkannya dengan cara mengklaimnya setiap 1 sampai mendapatkannya 1.5 gigahertz selama kurang waktu setiap 6 jam teman-teman bisa klaim per kali, sekali teman-teman ya, per 6 jamnya itu sekali klaim teman-teman. Nah caranya seperti ini teman-teman ya, dan disini nanti saya akan mencoba untuk melakukan reinvest, karena saya yakin disini aplikasinya ini masih membayar teman-teman ya. Nah seperti itu, oke nah disini anda mencoba bonus daya selama 180 hari. Nah disini seperti ini saya menurutkan 1 gigahertz per 6 jam teman-teman. Setelah itu kita klik menutup. Nah disini setelah 6 jam tersebut, kita akan bisa mengklaimnya kembali. Nah disini ada hitungan waktu mundurnya. Nah selain itu pula, disini juga ada setelah bontino-nya dimana kita bisa melakukan publish video dari aplikasi atau webnya ini. Nanti akan mendapatkan kisaran kesempatan 20 sampai 8 ribu gigahertz tergantung dari ulasan videonya teman-teman ya. Anda bisa baca seperti ini, sedikit tidaknya ada 100 pelanggan seperti itu. Dan disini juga durasi penayangan, suka, dan komentar akan dipertimbangkan teman-teman. Nah disini juga diperolehkan hanya sebulan dalam pengarimannya, sebulan buat videonya, sebulan lagi baru boleh melakukan pembuatan video kembali untuk menempatkan reward bontinya ini memang. Hadiahnya 20 sampai 8 ribu gigahertz, seperti itu baru disetujui. Nah disini sudah saya lakukan yang namanya hadiah dari video 31 Oktober, berarti disini sekarang tanggal 24, berarti belum bisa untuk menambahkannya ke video untuk menjadikan bonti. Oke mungkin nanti saya akan coba teman-teman ya. Nah disini kita lihat dulu bagian di menyetorkan teman-teman. Nah bagian menyetorkan, kita akan mencoba melakukan reinvest, mencoba melakukan reinvest dari aplikasi ini tanpa melakukan deposit sama sekali. Reinvest tersebut adalah menambah kecepatan dari hasil mining kita teman-teman. Nah disini saya melakukan reinvest sebelumnya itu di tanggal 31 Oktober, tanggal 10 November, dan 14 November. Sekarang mencoba kembali di tanggal 24 November, teman-teman. Oke disini sebelumnya saya mencoba di 6 TRX, 1,8 TRX, 0 sekian LTC, dan sekarang mencoba BNB teman-teman ya. Untuk melakukan reinvestnya, dengan cara seperti apa bang? Nah caranya kita kembali ke mining, seperti ini. Nah sebelumnya untuk cara daftarnya nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, nanti saya lakukan juga di video ini teman-teman. Nah klik di mining, setelah itu disini yang mining kita, yang kita lakukan itu seperti ini. Nah saya melakukan mining di BNB teman-teman. Kenapa saya tidak melakukan withdraw? Saya yakin ini akan bisa withdraw dan disini saya akan menambah kecepatannya untuk mempercepat mining kembali teman-teman. Nah disini saya mencoba untuk melakukan reinvest pada bagian sini teman-teman ya. Oke disini saya mengumpulkan baru 0,0087 sekian BNB, baru kecepatannya 444. Oke saya coba reinvest bertambah berapa kan teman-teman? Nah disini kita reinvest saja. Nah disini kita akan bisa menerima 208 GHz lagi teman-teman. Jadi 444 ditambah 208 itulah yang nanti kita mendikin teman-teman ya. Kita klik saja reinvest. Nah seperti ini teman-teman ya, kita tunggu sebentar. Nah disini kita akan sukses sebenarnya seperti ini. Suksesnya kelihatan seperti ini. Nah has been sukses fully teman-teman. Nah disini teman-teman sudah ditunjukkan sudah sukses untuk reinvest. Sekarang kita klik close pada bagian sini teman-teman ya. Kita klik close. Sekarang kita lihat untuk nilai dari BNB-nya sudah berkurang teman. Sudah berkurang dari tadi teman-teman ya. Oke jika kita ingin pindah ke haluan bisa kita reinvest disini atau lakukan mining disini teman-teman ya. Di bagian ter-act itu. Nah disini saya akan mencoba melakukan mining di ter-act ya. Mencoba mining di ter-act. Nah disini saya berhentikan di BNB-nya teman-teman ya. Oke seperti itu caranya. Oke teman-teman nah disini kita geser tadi disebelah sininya teman-teman ya. Disini dari bawah ke sini. Setelah itu jangan lupa untuk melakukan shift disini teman-teman ya. Di bawahnya. Nah seperti ini kita klik shift. Nanti tunggu sebentar nanti akan sukses seperti ini teman-teman ya. Oke nanti akan sukses. Kalau sudah kita meng-shiftnya. Nah seperti ini teman-teman ya sukses update. Seperti itu keterangannya. Nah disini kita mendapatkan ini teman-teman ya. Nah 648 GHz per second sekarang. Tadi awalnya kan 444 teman-teman ya. Nah sekarang kita mendapatkan 648 GHz per second teman-teman. Seperti itu. Jadi seperti itu caranya untuk melakukan reinvest di aplikasi ini. Tentunya jika withdraw untuk terexnya itu berapa bank minimal. Nah seperti itu misalnya. Teman-teman mengatakan disini untuk minimal withdraw untuk terex tersebut adalah 48 terex man ya. Kita klik. Nah disini 48 terex man-teman ya. Oke dan caranya jika sudah memenuhi target ini. Ini akan hijau. Dan nanti akan kita tempelkan wallet dari exchange kita. Dari keningku, indodact, tukun, 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 dan sebagainya. Nanti teman-teman tinggal tempelkan saja alamatnya teman-teman ya. Oke mungkin sekian saja drill ini. Artinya kita bisa reinvest tanpa melakukan deposit sama sekali. Oke kita coba lihat di bagian reinvest. Apakah sudah berubah teman-teman ya. Apakah sudah bertambah hari ini. Nah kita lihat dulu di bagian sini teman-teman. Di bagian deposit. Kita klik di bagian deposit ini. Deposit ini disini maksudnya deposit dari invest kita secara reinvest atau menginvestasikan hasil mining kita. Nah sekarang di tanggal 24 November. Yang ini teman-teman ya di pukul 14.28. Nah disini itu sudah melakukan reinvest kembali. Senilai 0,00874501 BNB. Mendapatkan kecepatan 203 GHz per second. Jadi seperti itu untuk menambah kecepatannya. Oke seperti itu saja mungkin dari tutorial kali ini. Untuk cara mendaftar dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Mungkin saya lampirkan juga di deskripsi video ini untuk linknya. Untuk kalian tonton. Oke teman-teman sekian saja. Semoga bermanfaat. Salam dari saya yang luar. Thank you. Thank you.